Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat, berjumpa lagi di Kemas Kemis Kemasan menarik, penjualan naik Masih bersama saya, Uun Agung Prasetyo Di video kali ini Kita akan membahas Bagaimana Syarat legal untuk Komposisi dan juga tempat produksi Tapi sebelum kita lanjut ke materinya Jangan lupa ya, di subscribe Channelnya Satu Asa dan diaktifkan loncengnya Jika pada video sebelumnya Kita sudah membahas Tentang haki merek Jadi merek itu kan ada undang-undangnya Ada legalnya ya, yang harus tercapai Nah, dalam sebuah Labeling ada yang namanya Komposisi dan tempat produksi Nah, komposisi dan tempat produksi ini juga punya Syarat legal yang harus terpenuhi Kita bahas Mulai dari komposisi ya teman-teman ya Komposisi Itu adalah bahan-bahan yang digunakan Untuk membuat suatu produk tertentu Atau umumnya biasanya untuk produk makanan Nah, bagaimana sih cara menuliskan komposisi yang Baik dan juga benar Nah, penulisan komposisi yang baik dan benar itu adalah Dimulai dari Volume Atau bahan baku yang paling dominan Atau paling banyak digunakan Urutannya Jadi yang pertama ditulis Bahan baku yang paling dominan digunakan Misal dalam Sebuah produk roti Misal ya Bahan baku yang paling dominan Atau yang paling banyak digunakan Biasanya adalah tepung terigu Maka tepung terigu Ditulis di bagian pertama Setelah itu Urutan kedua Bahan baku yang paling banyak digunakan Setelahnya apa Misal Mentega Oh berarti mentega Urutan keduanya Dan seterusnya sampai Urutan-urutan bahan baku yang digunakan Sesuai dengan volume Atau Sesuai dengan Seberapa banyak Bahan tersebut digunakan urutannya Terkait dengan komposisi ini Teman-teman Jangan sampai Kita menuliskan komposisi itu salah Atau Sengaja membuat Komposisi yang Simpang siur Ternyata bahan utamanya Bukan tersebut Misal teman-teman membuat Bakso Ketika membuat sebuah produk bakso Antara komposisi tepung dengan Dagingnya lebih banyak yang mana Kalau komposisi tepungnya lebih banyak Tentunya Kalau kita menuliskan komposisi Berarti yang pertama ditulis adalah Komposisi tepungnya yang Pertama Tapi kalau memang lebih banyak dagingnya Nah komposisi dagingnya ditulis yang Pertama Jadi jangan sampai kita Simpang siurkan informasi Di dalam sebuah kemasan Terkait dengan komposisi ya Teman-teman ya Karena Pernah juga kejadian yang cukup besar juga adalah Sebuah produk akhirnya mengganti Namanya Misal yang pernah terjadi adalah Kental manis Dulu Orang-orang Atau konsumen Atau orang awam Lebih mengenal Kental manis itu Sebagai sebuah Susu kental manis Biasanya disebut seperti itu ya Teman-teman ya Susu kental manis Tapi ternyata Dari keandungan komposisinya Itu susu bukan menjadi Bahan baku Utamanya Atau yang bukan Yang paling dominan Di dalam Komposisi tersebut Maka akhirnya Si produk tersebut Tidak bisa disebut lagi Sebuah Susu Kental manis Maka disebutnya sekarang Namanya adalah Kental manis Kalau dulu sering kita kenal Sebagai kental manis ya Teman-teman Nah Itu salah satu contoh teman-teman Bagaimana Komposisi itu Memang harus disampaikan Sesuai dengan Realnya Atau sesuai dengan Faktanya Yang teman-teman Lakukan ketika Melakukan kegiatan produksi Jadi jangan disipangsiurkan Informasinya ya teman-teman ya Misal lagi juga Kalau produk coklat Nah Komposisi utamanya Beneran coklat Atau enggak sih Kok bisa produk itu Disebut coklat Harusnya kan berarti Komposisi utamanya Adalah coklat Jadi kalau teman-teman Misal beli coklat gitu ya Bisa dicek di Bagian komposisinya Yang paling utama itu Bahannya coklat Atau bahan yang lain Nah kalau bahan yang lain Berarti kan produk tersebut Tidak bisa disebut Sebagai sebuah Coklat ya teman-teman ya Sama juga Untuk produk kopi Kopi kan ada Yang disanggara Dengan campuran-campuran Bahan tertentu Kalau misal campuran Bahan tertentunya Lebih banyak Daripada biji kopinya Berarti kan produk tersebut Sebenarnya Tidak Pas Untuk disebut Sebagai sebuah kopi Nah itu Bagaimana Sebuah komposisi ya Teman-teman harus Teman-teman cantumkan Dengan sesuai fakta Yang teman-teman lakukan Ketika kegiatan produksi Nah setelah Komposisi adalah Tempat produksi Teman-teman Tempat produksi Ada berbagai macamnya Yang teman-teman Bisa cantumkan Di dalam sebuah kemasan tersebut Misal teman-teman Itu menjual produknya Di outlet sendiri Tidak dititipkan Di tempat-tempat lain Maka dalam Kemasannya Teman-teman Boleh Mencantumkan Alamat Sedetail mungkin Terkait dengan Tempat produksinya Karena produk tersebut Hanya dijual Di outlet sendiri Tidak dititipkan Atau Di Resellern Seperti itu Tapi Kalau produk tersebut Dititipkan Diedarkan secara luas Di tempat-tempat lain Atau Di resellerkan Maka teman-teman Tidak boleh Mencantumkan Tempat produksi Yang sangat detail Sampai lokasi Rumahnya Bahkan Sampai ada Nomor kontak Yang bisa dihubungi Jangan ya teman-teman Kenapa? Karena Etikanya Misal teman-teman Menitipkan Sebuah produk Di warung A Atau di toko A Tiba-tiba Ada konsumen Senang Dengan produknya Teman-teman Nah Terus ingin membeli Dalam jumlah Yang banyak Pastikan konsumen Biasanya ingin Harga yang turun Atau lebih murah Ya teman-teman Nah Ketika melihat Di sebuah kemasan Ada tempat produksinya Yang jelas Ada nomor handphone Yang bisa dihubungi Pasti ada kemungkinan Konsumen tersebut Tidak lagi membeli Di toko A Atau di warung A Tapi langsung Datang ke tempat produksinya Atau menghubungi Ke nomor yang ada Di kemasannya tersebut Nah Itu kan pasti Merugikan Si pemilik toko A tersebut Ya karena Akhirnya Dilompati atau dilewati Tidak lagi membeli Di toko tersebut Konsumennya Jadi Itu ya teman-teman Untuk tempat produksi Kalau produk itu Dititipkan Atau diresellerkan Nah sebaiknya Jangan memberikan informasi Yang sangat detail Terkait dengan tempat produksinya Misal cukup sampai Nama kabupaten Atau nama kecamatan saja Nah dan Tanpa menambahkan Nomor handphone Yang bisa dihubungi Secara langsung Menambahkan nomor bisa Tapi fungsinya Sebagai customer care Itu boleh Jadi bukan untuk Kegiatan promosi Atau jual belinya Jadi itu ya teman-teman ya Untuk kaitannya Tempat produksi Kalau produk itu dijual sendiri Di hotel sendiri Silahkan cantumkan Tempat produksi Sedetail mungkin Termasuk dengan Nomor handphonenya Tapi kalau dititipkan Atau diresellerkan Nah tempat produksi Sebaiknya hanya sampai Ketingkat Kecamatan Atau kabupaten Dan tanpa Mencantumkan Nomor handphone Yang bisa dihubungi Secara langsung Nah selain tadi Komposisi dan tempat produksi Kalau produk makanan Biasanya ada informasi Yang ditambahkan lagi Yaitu Kode produksi Dan juga Kada luarsa Atau eksparat Nah kode produksi itu Biasanya umumnya Bertuliskan Tanggal Atau waktu produksi Produk tersebut Di bagian kode produksi Biasanya ada angka-angka Ya kalau teman-teman Membeli sebuah produk Di bagian kode produksi Ada angka-angka itu Nah itu adalah Angka-angka untuk menjelaskan Tanggal, bulan, dan tahun Dari produksi produk tersebut Selanjutnya ada Kada luarsanya Atau masa eksparatnya Yang biasanya dalam Langkah waktu tertentu juga Nah itu untuk Keamanan dari konsumen kita Supaya konsumen kita tahu Oh produk ini diproduksi kapan Dan eksparatnya kapan Sudah mendekati eksparat Atau belum Jadi akan menjadi Sebuah pertimbangan Dari konsumen kita Untuk jadi membeli Atau tidak Nah itu ya teman-teman ya Terkait dengan Table kemasan Yaitu Komposisi Tempat produksi Dan juga Kode produksi Nah sampai jumpa Di video berikutnya Di video berikutnya Kita akan membahas Tentang Perizinan Atau izin edar Itu ya teman-teman ya Sampai jumpa di video berikutnya Kemas-kemis Kemasan menarik Penjualan naik Salam semangat Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya